Intro Misteri dan mitos Gunung Agung di Bali Gunung Agung di Bali kembali mengalami erupsi Erupsi yang terjadi disertai suara gemuruh sedang hingga kuat yang terdengar di bos pengamatan Hujan abu dan pasir terjadi di beberapa tempat seperti dilaporkan BBBD Gunung Agung adalah gunung api aktif di bos teratau yang terletak di kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali Gunung tertinggi di Bali ini sangat dikemari wisatawan yang ingin mendaki Karena keindahan panorama yang ditawarkan Bahkan dulu sempat terdapat fenomena unik di mana bangunan ini selamat Dari amukan Gunung Agung saat erupsi tahun 1963 Gunung Agung memang banyak menyimpan misteri dan mitos yang patut disimak Misteri Kera Putih Yaitu dalam ajaran Hindu, Kera Putih identik dengan mitos Anoman Di Bali hewan ini disebut Sang Wonara Petak atau Bojong Putih Kera Putih dianggap sakral oleh warga sekitar Karena mereka percaya Kera jenis ini adalah utusan dari Ida Batara yang menjaga keutuhan Gunung Agung Ketika gunung akan meletus Biasanya monyet ini akan menampakkan diri kepada warga sekitar sebagai peringatan bahaya Bojong Putih juga dikenal sebagai pembawa berita baik Biasanya muncul di hari-hari besar Seperti dalam ritual karya puja wali di Pura Pasar Agung yang diadakan setahun sekali Para pendaki Gunung Agung dan pemangku ritual juga kerap melihat penampakan bojong putih ini Menurut pemangku Pura Pasar Agung ada tiga kera putih penghuni Dua betina dan satu jantan Namun populasinya konstan dan tidak berkembang pihak Warga dari agama Hindu Bali selalu menghindari pemakan daging sapi Karena sapi bagi mereka adalah hewan yang mulia Menurut mereka sapi adalah lambang kesejahteraan semua makhluk hidup Seperti ajaran Dewa Krishna Sehingga mereka pantang menyembelih dan memakan daging sapi Berhubungan dengan Gunung Agung Membawa daging sapi ke gunung akan membuat marah penunggu gaib gunung yang mayoritas beragama Hindu Dan Dewa-Dewa yang bernaung disana juga akan murka Apalagi di lerengnya terdapat pura besukih yang suci Jadi bagi yang ingin selamat mendaki Gunung Agung harus ingat Akan pekal yang dibawanya apakah mengandung daging sapi atau tidak Bagi mereka yang pernah mendaki Gunung Agung Pasti pernah melihat si kerombolan anjing Terutama saat melewati gerbang masuk menuju jalur pendakian Setelah pura besakih Anjing ini dikenal suka mengikuti para pendaki Sangat ramah Seakan-akan memandu pendaki Anjing ini bisa mengikuti pendaki sampai ke puncak Menurut cerita seorang pendaki bahkan diselamatkan oleh sosok anjing berwarna hitam dan putih saat tersesat Dia menunjukkan jalan yang benar menuju ke puncak dan kembali ke jalur keluar Suasana mistis memang pekat di gunung ini Mungkin hanya mereka yang berniat baiklah yang akan diselamatkan oleh anjing baik hati ini Karena gunung ini dianggap suci Tidak sembarang orang boleh menjelajahi tanpa izin Atau malah petaka akan datang Orang yang dianggap suci itu Pendeta atau orang tertentu yang disucikan Tidak hanya itu Wanita juga dilarang keras untuk menaiki gunung ini Jika sedang haid Bagi warga Bali Gunung adalah simbol purusa Atau laki-laki Sedangkan laut adalah ibu Maka wajar Gunung ini lebih memprioritaskan bagi laki-laki Dan wanita harus dalam keadaan suci pula Aturan ini sangat gencar diperlakukan pada zaman dulu Namun sekarang sudah tidak diperlakukan lagi Setelah Bali menjadi destinasi wisata internasional Angka ganjil memang kebanyakan harus dihindari Seperti mitos gunung lawo Yang menyarankan selalu membawa pendaki genap Karena jika ganjil akan mati satu Namun hubungan jumlah angka dan makanan masih menjadi misteri Mungkinkah membawa makanan ganjil Membuat satu makanannya akan hilang Atau makanan tersebut akan mengundang makhluk halus Atau berhubungan dengan ajaran agama Hindu Meskipun tidak masuk akal Mitos ini masih dipercaya beberapa masyarakat setempat Seperti layaknya Larangan di pantai Parangtretis Warna hijau adalah warna milik Ratu Pantai Selatan Tidak boleh ada orang yang menyamai warnanya Kalau dilanggar Biasanya malah petaka akan datang Mungkin ini ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat Bali Yang menganggap gunung dan laut sebagai suami dan istri Untuk warna merah Konon menjadi warna kesukaan penunggu gaib gunung tersebut Mata air suci Mata air ini terdapat di jalur pendakian Gunung Agung dari Pura Besakih Air ini sangat cernih dan dianggap suci oleh penduduk setempat Orang baru seperti para pendaki tidak boleh Serta merta mengambil atau meminum sumber mata air ini Jika ingin meminumnya Pendaki harus bersembah yang dulu sesuai ajaran Hindu Jika tidak Maka kemungkinan tidak akan pulang dengan selamat Atau air yang diminum akan menjadi sumber penyakit Terima kasih 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 Terima kasih